Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam inspirasi para sahabat KM97 channel dimanapun anda berada bersama saya Semoga hari ini kita semua diberi keselamatan dan kesehatan Amin Untuk kali ini kita akan membahas tentang tugas operator teknisi mekanik di sebuah perusahaan atau pabrik industri Jadi para sahabat operator teknisi mekanik ini merupakan pekerja atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik industri yang menjabat sebagai operator dan ditempatkan di bagian teknisi mekanik Teknisi mekanik ini merupakan pekerja atau karyawan yang mengurusi atau handling ya tentang mesin-mesin produksi dari segi mekanikal yang ada di dalam perusahaan atau pabrik industri Sedangkan operator teknisi mekanik ini berarti pekerja atau karyawan yang menjabat sebagai operator dan ditempatkan di bagian teknisi mekanik Ada pun tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pekerja atau karyawan yang menjabat sebagai operator teknisi mekanik adalah yang pertama mengikuti senam sebelum bekerja Jadi para sahabat semua karyawan atau pekerja yang ada di perusahaan atau pabrik industri ini sebelum melakukan pekerjaan utama dia akan mengikuti senam sebelum bekerja Ada pun tujuan mengikuti senam ini adalah untuk menyiapkan kondisi pekerja ya atau karyawan baik dari segi fisik maupun dari segi mental Kemudian yang kedua yaitu mengikuti briefing sebelum bekerja Jadi sebagai seorang operator teknisi mekanik sebelum melakukan pekerjaan utamanya dia akan mengikuti briefing sebelum bekerja bersama para atasan maupun member lainnya yang ada di dalam seksen itu sendiri Ada pun fungsi mengikuti briefing ini adalah untuk mengikuti tukar informasi maupun komunikasi antar member Jadi di dalam briefing ini semua member akan mendapatkan informasi dan komunikasi tentang perkembangan yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di dalam teknisi mekanik itu sendiri Kemudian yang ketiga yaitu sebagai seorang operator teknisi mekanik ini adalah mempunyai tugas melakukan perawatan terhadap kondisi mesin produksi Jadi kondisi mesin produksi ini akan selalu dipantau atau dirawat oleh operator ya operator teknisi mekanik Jadi setiap hari operator teknisi mekanik ini akan berada di mesin produksi untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin produksi itu sendiri apakah ada abnormal ataupun mungkin hal-hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti Kemudian sebagai seorang operator teknisi mekanik ini juga melakukan perbaikan di mesin produksi tersebut Jadi jika menemukan kerusakan atau abnormal di dalam mesin produksi tersebut sebagai seorang operator teknisi mekanik ini melaporkan atau menginformasikan kepada atasannya Kemudian jika ada instruksi dari atasan atau pimpinan maka sebagai seorang operator teknisi mekanik ini akan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada di dalam mesin produksi itu Kemudian sebagai seorang operator teknisi mekanik ini juga melakukan improvement atau pengembangan Jadi persahabat di mesin produksi ini banyak sekali masalah atau troubleshooting jika sebagai seorang operator ini menemukan ide untuk melakukan improvement atau melakukan perubahan di dalam komponen mesin produksi yang tujuannya supaya suatu saat tidak terjadi kerusakan atau troubleshooting maka sebagai seorang operator ini bisa melakukan improvement atau yang biasa kita sebut dengan modifikasi jadi memodifikasi komponen mesin produksi supaya suatu saat mesin produksi tersebut tidak terjadi kerusakan atau troubleshooting berulang Kemudian sebagai seorang operator teknisi mekanik ini juga melakukan namanya infeksi jadi infeksi itu melakukan pengecekan yang sudah standar di dalam mesin produksi jadi apa saja yang harus dicek di dalam mesin produksi itu operator ini akan melakukan pengecekan tersebut berdasarkan list atau daftar yang sudah dibuat oleh para pimpinan seperti melakukan pengecekan volume oli volume air terus kemudian temperatur piring dan sebagainya baik para sahabat demikian tadi beberapa contoh yang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang operator teknisi mekanik di sebuah perusahaan tempat berindustri semoga memantung semoga bermanfaat sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati